Kalo ngomongin ketahanannya ini tuh awet banget Ya itu tadi, sampe aku gimana caranya Ngilangin bawah parfum ini tuh di badanku Mana aku udah lanjut pake banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya temen-temen semuanya? Semoga kalian sehat dan tetep semangat ya Alhamdulillah disini aku sehat Semangat juga karena mau nge-review parfum bareng kalian Tapi pastinya sebelum ombrolan kita berlanji Jangan lupa ya guys, di-subscribe Sekalian nyalakan tombol loncengnya Guys aku tuh mau nge-review parfum ini loh Parfum Made Moiselle Rosace yang IDP Pitanya warna putih, lucu banget Botolnya tuh kayak gradasi awalnya Softing lama-lama tuh kayak pink gitu banget ya Disini terus ini tuh kemasannya yang 90ml guys Jadi aku tuh mau ngebahas parfum ini sekaligus menceritakan pengalamanku dengan parfum ini guys Parfum ini enak Parfum ini juga tahan lama Parfum ini harganya memang tengah-tengah lah ya Mahal tergantung, murah juga tergantung Pokoknya menurutku ini parfum harganya di tengah-tengah gitu guys Singkat cerita aku tuh penasaran aja Karena ada beberapa hal yang bikin aku beli ini Satu diantaranya aku tuh belum punya brand ini Jadi aku penasaran, oke lah aku beli Waktu itu ada yang kemasan di bawahnya dengan yang ini 90ml tuh kayak Disini sih harganya dikit banget, aku gak mau rugi lah Yaudah beli aja yang langsung gede Harapanku pake ini tuh bakalan yang apa ya Enak banget gitu loh guys Akhirnya aku beli Waktu aku beli udah aku akan boxing aku pake Kesanku itu kayak Yaudah gitu doang loh Kayak ya enak, standar lah Parfum enaknya standar gitu Oke lah aku gak mau asal nilai gitu Aku coba lagi di lain waktu Aku pake lagi mau pergi Sama guys kesannya tuh kayak gak berubah Ya oke kamu tuh enak cukup Bukan yang enak banget Terus wanginya tuh excellent gitu atau gimana lah ya Akhirnya aku coba di ketiga kalinya Coba lah pake agak banyak kan gitu Aku posisinya kan waktu itu mau pergi Ini aku di rumah aja gimana nih Karena aku tuh mau tidur siang Jadi aku siang hari Akhirnya ketiga kalinya aku pake Posisinya di rumah aja siang hari Dan anginnya tuh memang lumayan kenceng ya AC-nya maksudnya Sorry guys kok angin sih Pokoknya tidur siang Tiba-tiba aku kebangun guys Kebangun tuh kayak Bukan pengen mutah Kayak mual enek gitu loh Bukan gak ada alesan gitu Karena ada satu titik dari platform ini Yang aromanya tuh bikin aku kayak langsung Pokoknya bangun gitu loh kaget aku Akhirnya aku tuh bingung Ya Allah ini parfum udah terlanjur Aku pake di badan Dan aku tuh baru mandi Ngantuk banget gitu loh siang-siang Akhirnya udah deh aku tahan-tahan Aku coba deh alihin tuh wangi parfumnya Tapi aku juga gak pengen mandi Gak pengen langsung hilang Aku tumpuk deh dengan parfum lain Waktu itu aku tumpuknya Kalau gak salah dengan Bulgari Rose Goldea gitu guys Aku tumpuk Lumayan lah dia udah ketutup nih sama si Bulgarinya Terus di sorenya itu kayak kecium lagi gitu loh Gak tau kayak Aduh aku nyesel gak ya nyesel gak ya gitu Akhirnya waktu itu karena emang aku udah mulai Ngejual parfum di Kansai Atau sharing bottle gitu guys Jadi aku tawarkan gitu Biasa kan pengalaman Dari pengalaman ku itu Kalau misalnya dia yang beli Udah japri aku bilang kayak gini Mbak ini parfumnya tuh enak kebetulan Tapi di aku tuh kok kayak gini ya Jadi aku gak mau si pembeli ini Kayak yang kerasa ketipu gitu Oke aku ceritakan dia bilang Oke deh mbak aku coba Aku coba dengakan lebih dari 3 orang Suka parfum ini guys Pada beli pada beli Akhirnya aku yaudah deh Alhamdulillah ini parfum Tinggal sisa segini nih guys Aku harus sisain untuk review Jadi buat aku ngenalin lagi Baunya kayak gitu Itu singkat ceritaku Dari parfum pengalaman parfum ini Wanginya itu gimana ya guys Fruity banget Iya Terus floral juga Tapi tuh sebenernya Ada yang aku suka Dari parfum ini tuh Wanginya kayak Kita pake shampoo itu loh guys Seger banget Cuman aku gak suka Kalau udah bertahan lama Di kulit kayak dry downnya tuh Bikin aku gak tertarik gitu loh Oke akhirnya aku dimain aja Ini aku taruh di bau Terus lagi Dia kemasannya sebenernya Lumayan enak ya Segini nih Itu gak yang terlalu gede banget Cuman ini Agak gengges nih pitanya Gak tau gimana ceritanya aku tuh Kayak gak safety gitu loh Beda dengan waktu itu Yang aku udah bahas Parfum ini di Twilly Eh mas itu aku bilang kan Kalau pitanya di Twilly tuh Dia enak banget Ditutup gak ganggu gitu loh Ini tuh semenjak Gak tau aku gimana Kayak Jadi gak klik gitu Nutupnya Nah Lebih enak gak ada ininya guys Kayaknya waktu itu Postinya disini terus kayak Terlalu mepet gitu loh Mbah pitanya bes Pokoknya lali Nah oke kita akan ngebahas Notes dari parfum ini guys Parfumnya di launching Tahun 2017 Dan dia termasuk kategori Yang floral fruity Bener ya Tadi floral brown Not fruity Iya jadi di top notesnya itu Bener-bener yang Buah semuanya Dan buahnya itu Ada apel merahnya Kan kalau My Burberry Blush Kalian udah nonton ya guys Itu kan ada apel hijaunya Disini tuh ada apel merahnya guys Di top notesnya itu Bener-bener semuanya buah Di middle notesnya dia Semuanya bunga gitu guys Baru di base notesnya nih Notes yang memang andalan Kalau dia itu ada di posisi Kunci parfum ini gitu guys Biar lebih angel Aku bacakan Untuk top notesnya Ada candy apple Ada blackcurrant Orange Dan ada lemonnya guys Jadi sebenernya seger Sebenernya enak Cuma kebetulan aja di aku tuh Bikin enak gitu Semoga di lain waktu Aku bisa suka banget Sama ini ya guys Mohon maaf ya Kalau misalnya kalian Ada yang suka banget Sama ini Terus kayak ngeliat review ku Nggak sesuai dengan pengalaman kalian I'm so sorry Ini bener-bener kayak Review jujur aja sih Dan aku ngomong Apa yang aku rasain Oke ya guys Lanjut ke middle notesnya Middle notesnya itu ada Bunga, melati, dan mawar Jadi melatihnya ini dari Mesir ya Iya dari Mesir Egyptian Yasmin Terus ada rose Rose-nya ini ya Hampir selalu ada di notes Apa Parfum-parfum yang floral gitu Biasanya memang Middle notesnya itu ada Bunga mawarnya Gitu guys ya Baru di base note-nya nih Ada sandalwood Vanilla Ada mask juga Dan ada ambergris Yang udah biasa Ada di base note dari parfum Sebenernya Kalau ngomongin ketahanannya Ini tuh awet banget Notenya itu tadi Sampai aku gimana caranya Ngilangin bahwa parfum ini tuh Di badanku Mana aku udah terlanjur Pake banyak gitu kan Awet banget guys Menurut aku Terus kayaknya Waktu itu yang bikin aku Kayak Mual gitu tuh Waktu itu karena posisinya Parfumnya wangi banget Aku tidur lagi tenang Tiba-tiba kayak anginnya itu Ngarahin ke depan hidungku Gitu loh guys Pokoknya ya guys Intinya parfum ini tuh Enak Menarik juga Dan kalau misalnya kalian Tetap penasaran Silahkan kalian order Ini tuh Kebetulan aja Di aku Sejauh ini Aku belum Kayak yang klik banget Dan tergila-gila Sama ini parfum Jadi ya menurutku Standar wanginya Dan untuk Apa Dinamika wangi parfumnya Itu kayak Nggak yang Menarik banget Terus bikin aku Pengen ngejar-ngejar Terus kayak gitu guys So Kalau misalnya kalian suka Parfum ini Dan nggak sesuai Dengan reviewku Semoga kalian Nggak marah ya guys Pokoknya Parfum ini tuh Tahan lama Harganya juga Di tengah-tengah Dan yang pasti Ini parfum Layak untuk Dicoba Makasih ya guys Sudah nemenin aku Review parfum ini Dari awal sampai selesai Kalau kalian suka Jangan lupa di like Terus kalau kalian Mau request Aku review parfum apa Kalian boleh tinggalkan Komen di bawahnya Jangan lupa juga nih Follow instagram aku Atta underscore Sofia Makasih ya guys Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh